Gara-gara gagap teknologi alias GAPTEK, seorang ibu pensiunan PNS di Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa harus rela kehilangan uang pensiunnya hingga puluhan juta rupiah. Ketidaktahuannya cara menggunakan kartu ATM justru dimanfaatkan oleh tetangganya sendiri yang berprofesi sebagai ojek online untuk menguras uang simpanannya di bank. Lorenzius Guritno alias Elgu, 27 tahun, seorang pria asal Indrapura, Sumata Barat ini akhirnya harus berurusan dengan pihak borwajib karena dilaporkan telah menggelapkan uang tabungan pensiunan milik Askinah, seorang pensiunan PNS yang merupakan tetangganya sendiri di Jalan Kenan Sandan, Gang Barito, Kecamatan Baamang, Sampit. Akibat perbuatan pelaku korban pun akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu sebanyak 37 juta rupiah lebih. Korban yang gaptek dan tidak mengerti cara menggunakan kartu ATM tersebut beberapa kali menyuruh pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek online ini untuk mengecek uang tabungan pensiunannya di mesin ATM. Rupanya ketidakmengertian korban menggunakan kartu ATM ini justru dimanfaatkan pelaku untuk mengurus uang tabungan pensiunan korban. Modus dari pelaku yaitu dia meminjam kartu ATM dari korban dengan dalih untuk mengecek saldo yang ada di ATM-nya, ternyata sama pelaku digunakan untuk menarik uang korban. Ya, jadi uang yang didapatkan oleh pelaku digunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari. Berhubung korban ini sudah usia lanjut ya, jadi untuk kepentingan mengambil uang di ATM dia memerlukan bantuan. Selama ini menggunakan tetangganya yaitu pelaku untuk menarikkan uangnya di ATM, tapi disalahgunakan oleh pelaku. Total kerugian korban akibat perbuatan pelaku adalah sebesar Rp35.500.000 dan pelaku mengaku uang tersebut digunakan untuk bermain judi online serta membeli narkoba yaitu sabu-sabu. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, pelaku terancam akan menjalani hukuman selama 4 tahun penjara sebab petugas menjaraknya dengan menggunakan pasal 372 atau 378 Jonto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dari Sampit, Kepupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansah, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.